Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my back channel aku guys Nah di video kali ini Aku mau bahas Gimana sih caranya Bikin subtitle Bahasa otomatis Nah yang harus Diutamakan Satu pokok bahasa video kita Bahasa video Pokok kita itu harus jelas Bahasanya guys ya biar Subtitle nya itu bisa terjemah Otomatis nah disini aku mau Berikan contoh Kita pakai banyak bahasa Dan pakai subtitle Otomatis ya guys ya Disini ceritanya aku mau Kasih contoh yang Cara beriklan di google ADS versi android ya Kita klik dulu Si videonya Kita buka subtitle nya Nah disini ada Beberapa bagian Bahasa yang sudah aku setting Nah disini jika kalian Pengen setting bahasa video Kalian itu secara otomatis Misalkan kalian banyak Teman orang-orang luar Takutnya kan Teman-teman yang dari luar itu Tidak mengerti bahasa kita gitu kan Nah disini youtube sudah memberikan Fitur terbaru ya Jadi disini bisa kita Langsung terjemahkan Otomatis bahasa video kita gitu Jadi tanpa kita ribet harus Satu-satu kita terjemahkan Jadi enggak ya guys ya Yang penting isi videonya kita itu Bahasanya jelas Nah disini kalian bisa Tambahkan bahasa Jadi misalkan kalian banyak Teman orang mana nih Kalau misalkan Aku misalkan ya Contoh Aku pakai bahasa Yang banyak Misalkan nih Orang-orang di luaran Misalkan orang inggris ya Nah disini aku bisa tambahkan Di bagian subtitle ini Tambahkan Nah disini ada Keterangan upload file Ketik manual Terjemahkan otomatis Nah disini Kalian bisa perhatikan Disini sudah ada Keterangan terjemahkan otomatis Nah disini kita Langsung klik saja Video kita Dan kalau misalkan Kalian mau puter juga bisa ya Disini ya Nih Jadi disini dia sudah Langsung Ada terjemahannya ya guys ya Oke next Kita lanjut ke Terjemahkan otomatis Sesuai Apa namanya Percakapan kita Yang kita Bicarakan di isi video itu Gitu kan ya Nanti kita Lanjut ke Sini dulu guys Nah Jadi disini Setiap durasinya Ada ya Disini Setiap durasinya itu Bahasa kita yang Kita jelaskan Di isi video itu Ada loh disini guys ya Jadi kita Nggak usah ribet Untuk Menterjemahkan Video kita itu Satu-satu Jadi disini itu Ada durasinya Setiap kita Berbicara itu Dia sudah Langsung otomatis Berubah bahasanya Guys ya Ini tadi Ini di bahasa Inggris Oke lanjut Guys ya Disini sudah Nah sudah semua Ini sudah Sudah aktif ya guys ya Sebelum Itu kita cek dulu Semuanya nih Nah disini Sudah otomatis Bahasanya ke Subtitle bahasa Inggris Kita publikasikan Belum sampai disini guys Belum sampai disini ya Nah Sekarang aku mau Disini kan Keterangan isi video aku tuh Bahasanya Bahasa dan judulnya itu Masih di bahasa Indonesia Belum ada di bahasa Inggris tersebut Jadi yang bahasa Inggris itu Baru masuk di Subtitle Judul dan deskripsinya Masih Bahasa Indonesia Nah kalian Jika tidak mau pusing Tidak mau repot-repot Juga kalian bisa Masuk lagi Ke Sini ya guys ya Yang ada Lambang pensilnya Kalian copy Paste Ini aku kasih contoh ya Buat si Siapa namanya Buat kita atur Deskripsi Dan judulnya itu Ke bahasa Inggris Nah yang Kesatu Kalian Copy paste Ini judul Video aku Kita lanjut Kita lanjut Kita buka Google Nah disini Kita buka Kamus Bahasa Inggris Dan pastinya Kita ubah dulu Bahasanya Ke Indonesia Kita copy paste Judul video Yang barusan Kita copy Nah di bawahnya Sudah ada Keterangan Judul Bahasa Inggris Kita copy Paste lagi Guys Balik lagi Ke Sini guys ya Ingat Ketik lagi Setelah itu Subdetail Nah Kalian Kembali lagi Kesini Tambahkan Nah Setelah ditambahkan Disini ada Bahasa asli Bahasa oleh Creator Nah disini Kalian bisa copy paste Yang Judul Tadi itu ya Guys ya Langkah yang kedua Kita publik dulu Langkah yang kedua Kita Aduh Aduh Langkah kedua Kita copy paste Deskripsinya Guys Jadi kalian Kalau misalkan Gak mau ribet Ya Gak mau ribet Kita copy paste Semua Kita salin Kita kembali lagi Ke kamus tadi Oke guys Kita copy paste Lagi Deskripsi Yang tadi Udah kita Copy Kita scroll Ke bawah Untuk melihat Deskripsinya Yang sudah Berubah jadi Bahasa Inggris Ya guys Kita scroll Nah Kita copy paste Lagi Terus Sampai mentok Ya guys Awas Jangan kelewat Kopinya Kita balik lagi Kayak tadi Guys Jangan lupa Ke Subtitel Disini Kita klik lagi Yang bahasa Inggris Kita Cantumkan Deskripsinya Kita publikan Nah Jadi Apa sih Kegunaannya Ini Subtitel Ama Judul Deskripsi Itu Harus Diubah Bahasanya Nah Jadi Kesimpulannya Gini Ya guys Jadi Isi video Kita Meski Kita Berbicara Bahasa Indonesia Teman-teman Kita Yang dari Luar Itu Misalkan Di negara Jerman Di negara Afrika Di negara Mana ya Nggak tahu lagi Aku lah Pokoknya Di luar negara Indonesia Dia yang Berstatus Di negara Bahasanya Inggris Pasti Otomatis Judul Video Dan Deskripsi Kita Itu Yang akan Muncul Bahasanya Bahasa Inggris Nah Disini Meskipun Suara Kita Yang Yang Apa Yang Membicarakan Isi videonya Bahasa Bahasa Kan Disitu Sudah Ada Keterangan Translate Jadi Orang Luar Itu Jadi Nggak Nggak Sampai Nggak Ngerti Bahasa Kisah Karena Disitu Kita Sudah Atur Subtitel Nah Jadi Disini Kesimpulannya Kalian Kalau Misalkan Banyak Orang Orang Luar Yang Melihat Video Kalian Alangkah Baiknya Kalian Setting Otomatis Nah Misalkan Aku Mau Setting Lagi Itu Tadi Yang Aku Setting Kebanyakan Dari Orang Orang Sebrang Ya Guys Jadi Misalkan Aku Punya Orang Temen Orang India Sedangkan Dia Nggak Ngertikan Bahasa Kita Ngomong Apa Jadi Kita Disini Tambahkan Untuk Bahasa India Langkah Langkah Tetap Sama Seperti Yang Aku Bilang Tadi Kita Tambahkan Bahasa Lagi Kita Cari Negara India India Itu Nggak Ada Adanya Hindi Kita Tambahkan Lagi Di Subtitel Nya Guys Jangan Disini Dulu Mau Disini Nggak Apa Tapi Kalau Misalkan Mau Ditambahkan Judul Dan Deskripsi Awal Nggak Apa Ya Cuman Tadi Keterangannya Harus Disini Kalian Harus Copy Pasti Judul Dan Deskripsinya Nah Aku Kebiasaan Aku Kalau Aku Langsung Ke Subtitel Nya Gitu Kan Guys Nah Disini Langsung Aku Terjemahkan Otomatis Nah Disini Bahasa Indianya Udah Muncul Guys Udah Muncul Ya Jadi Ini Apa Namanya Memudahkan Orang Yang Melihat Video Kita Itu Dengan Bahasa Bahasa Mereka Gitu Kan Jadi Keuntungannya Sekarang Youtube Itu Luar Biasa Ya Kita Bisa Menerjemahkan Otomatis Gitu Kan Lumayan Jadi Kita Nggak Ribet Ribet Kayak Tadi Kalau Tadi Kan Cuman Sekedar Copy Paste Gitu Nah Sudah Kan Ya Kita Tambahkan Judul Dan Deskripsinya Seperti Tadi Oke Kita Lanjut Ke Deskripsinya Nah Seperti Tadi Guys Ini Kan Masih Di Deskripsi Bahasa Inggris Kita Ubah Bahasa Ke Hindi Nah Kita Ubah Lagi Hindi Nah Disini Kita Copy Paste Deskripsi Bahasa India Guys Kita Scroll Lagi Sampai Ke Bawah Tunggu Belum Muncul Salinnya Kita Tunggu Dulu Ini Tuben Lama Banget Biasanya Cepet Ya Kita Scroll Atas Terus Aja Sambil Nungguin Belum Muncul Juga Biasanya Cepet Ini Nggak Tahu Error Kali HP Nah Hilang Lagi Nah Kita Salin Sudah Kita Tempelkan Lagi Disini Guys Jadi Kalau kalian Rajin Ya Kayak Gini Itu Bisa 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 Video Kalian Itu Tembus Di Negara Luar Kita Disini Copy Paste Judulnya Yang Tadi Itu Loh Guys Kita Publik Dululah Ini Judulnya Loh Yang Belum Cara Beriklan Di Google ADS Versi Android Oke Kita Oke Kita Ketikan Judulnya Karena Tadi Kita Enggak Cantumkan Judulnya Jadi Kita Ketik Judulnya Disini Cara Beriklan Di Google ADS Versi Android Kita Copy Paste Lagi Kita Tempel Balik Lagi Kesini Jadi Kalau Bisa Video Kalian Semua Dikasih Subtitel Ya Guys Ini Sudah Ada Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Negara Yang Sudah Aku Subtitel Bahasanya Jadi Kalau Misalkan Kalian Pengen Banyak Bahasanya Teman Teman Kalian Misalkan Ada Yang Dari Korea Brazil Kalian Tinggal Translate Aja Intinya Bahasa Video Kalian Itu Harus Jelas Harus Jelas Dan Kalau Misalkan Tidak Jelas Itu Tidak Bakal Bisa Di Translate Otomatis Jadi Kalau Bahasa Bahasa Kalian Jelas Bisa Otomatis Diterjemahkan Oleh Youtube Atau Google Jadi Kita Cuman Kesimpulannya Untuk Buat Deskripsinya Lari Ke Google Aja Kita Translate Karena Aku Juga Sama Tidak Paham Bahasa Inggris Jadi Aku Jalan Satu Satunya Lari Ketranslate Google Buat Buka Kamus Jadi Biarinlah Meskipun Aku Tidak Bisa Bahasa Inggris Tapi Setidaknya Aku Berusaha Men Menterjemahkan Isi Video Aku Biar Orang Orang Paham Nah Kalian Disini Pasti Bingung Gimana Bahasa Aku Indonesia Gimana Bisa Dicari Judul Video Aku Di Pencarian Di Saat Orang Orang Nanti Cari Video Video Itu Sedangkan Judul Video Kita Tidak Muncul Di Baranda Nah Kesimpulannya Gini Guys Nah Tadi Itu Kan Kita Judul Kita Lanjut Lagi Ke Judulnya Diubah Ke Bahasa Inggris Ini Buat Kita Setting Di Kata Kunci Kita Copy Paste Ini Kita Salin Kita Balik Lagi Ke Halaman Youtube Studio Buat Nanti Kalau Orang Cari Ini Bisa Ketemu Kita Lanjut Ke Sini Kita Cari Video Aku Cara Beriklan Ini Ya Guys Kita Tambahkan Disini Kata Kuncinya Guys Nah Aman Kan Jadi Setiap Kata Kunci Itu Kalian Harus Benar Benar Bisa Menargetkan Video Kita Muncul Di Beranda Setidaknya Video Kita Itu Ada Di Urutan Di Beberapa Beranda Misalkan Ada Di Urutan 4 Ya Mending Aja Jadi Orang Gak Seker Sampai 10 Meter Cari Yang Unik Cari Yang Bagus Cari Yang Bermanfaat Tentang Video Kita Nah Kalau Misalkan Sudah Gitu Guys Kalian Bisa Lanjut Lagi Ke Beranda Ya Tadi Kita Udah Lanjut Ya Kata Kunci Nya Itu Bocok Kenapa Jadi Kalian Kalau Misalkan Mau Tambah Bahasa Lagi Gampang Ya Guys Gampang Kalian Disini Udah Ada Keterangan Dari Bahasa Indonesia Otomatis Disini Ada Salin Dan Edit Nah Yang Kata Salin Itu Akan Menterjemahkan Video Kita Itu Ke Bahasa Bahasa Lain Guys Gitu Jadi Kalian Yang Masih Bingung Gimana Cara Subtitel Itu Gitu Kan Gak Gak Bisa Kita Nulis Satu Satu Gitu Kan Bahasa Inggris Jangan Ribet Kalau Kayak Gitu Guys Jadi Alangkah Baiknya Kita Gunakan Fitur Terbaru Yang Sudah Disediakan Youtube Gitu Kan Yang Penting Saat Rekaman Video Kalian Itu Jelas Bahasa Indonesia Ya Guys Ya Jadi Biar Bisa Translate Otomatis Jangan Sampai Bahasa Kalian Itu Gak Sampai Kebaca Gitu Kan Sampai Tim Youtube Gitu Kan Kita Udah Ngomong Kayak Gini Blak Blak Tapi Kan Gak Gak Masuk Dengan Bahasa Indonesia Yang Benar Jadi Gak Bisa Diteranslate Otomatis Guys Jadi Alangkah Baiknya Kalian Sebelum Apa Namanya Upload Video Tentang Tutorial Tentang Apa Yang Penting Bahasa Kalian Itu Indonesianya Jelas Ya Intinya Jelas Mungkin Cukup Sekian Aja Ya Video Tentang Apa Namanya Tadi Tentang Mengatur Subtitel Bahasa Kita Secara Otomatis Kurang Dan Lebihnya Aku Mohon Maaf Guys Jadi Nanti Di next Video Selanjutnya Aku Share Lagi Info Info Seputar Youtube Jadi Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Guys Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh